Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Sangayu Kadet Trisnawati NPM 214027 Prodi PGSD semester 1 Disini saya akan menyelesaikan tugas psikologi pendidikan Yang diempu oleh Ikomang Badre Di video kali ini saya mengambil tema tentang Kesulitan belajar dan bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar Nah kalian semua pasti sudah tahu kan Apa itu kesulitan belajar, gejala, penyebab, contoh Dan bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar Nah disini saya akan menjelaskannya secara singkat Kesulitan belajar Kesulitan belajar adalah suatu kondisi siswa Pada saat menerima pembelajaran akan menimbulkan Hambatan pada saat proses pembelajaran siswa tersebut Nah kondisi tersebut akan berdampak buruk pada kemajuan belajar siswa tersebut Oleh karena itu harus ada pemecahan masalahnya Dari guru di sekolah dan orang tua di rumah Gejala-gejala dari kesulitan belajar Yaitu misalnya Sulit mendapatkan ketuntasan Pada salah satu materi pembelajaran Dimana itu akan menyebabkan Prestasi siswa tersebut akan menurun Penyebab dari kesulitan belajar Penyebab dari kesulitan belajar dapat dibedakan menjadi dua faktor Yang pertama yaitu faktor internal Yang kedua yaitu faktor eksternal Faktor internal Faktor internal adalah kesulitan belajar pada siswa yang dialami dalam diri siswa tersebut Yang kedua yaitu faktor eksternal Faktor eksternal yaitu Kesulitan belajar pada siswa yang dialami dari luar diri siswa tersebut Contoh-contoh dari kesulitan belajar yaitu Yang pertama Gangguan pada kesehatan Yang kedua Gangguan pada penglihatan dan pendengaran Yang ketiga Kurangnya konsentrasi siswa pada saat belajar Yang keempat Suasana yang tidak kondusif Yang kelima Pembelajaran yang begitu berat Cara mengatasi kesulitan belajar Cara-cara mengatasi kesulitan belajar ada enam cara Yang pertama Tempat duduk Siswa yang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran Hendaknya diposisikan tempat duduknya di depan Agar siswa yang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran Bisa melihat dan mendengar apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh guru di depan Yang kedua Gangguan kesehatan Siswa yang mengalami gangguan kesehatan Hendaknya diistirahatkan di rumah Dengan cara guru memberikan modul pembelajaran Dan menyuruh orang tua atau anggota keluarganya Mendampingi anak tersebut belajar di rumah Yang ketiga Program remedial Program remedial ini sangat penting bagi peserta didik Yang memiliki nilai rendah atau di bawah rata-rata Akan melakukan program remedial Yaitu dengan cara guru Memberikan tugas-tugas tertentu kepada peserta didik tersebut Atau bisa mengulang materi-materi yang belum mereka pahami Yang keempat Menggunakan media dan alat peragam Guru yang menjelaskan materinya Menggunakan media dan alat peragam Maka siswa tersebut Dapat mengerti Apa yang disampaikan oleh guru tersebut Karena itu merupakan hal yang baru Yang mereka belum ketahui Yang kelima Menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan Agar peserta didik Mampu memahami pembelajaran Hendaknya di tengah-tengah pembelajaran Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik Agar terjadi persilangan stimulus dan respon Antara guru dan peserta didik Di samping itu Guru juga dapat memberikan sebuah kelompok Agar mereka dapat memecahkan masalahnya Dan dapat mengembangkan-mengembangkan pengetahuannya Di samping itu Guru juga dapat menggunakan pembelajaran secara game Agar peserta didik tidak bosan Yang keterakhir yaitu Motivasi Motivasi dari guru dan orang tua itu sangat penting Yang lebih penting adalah Motivasi dari orang tua Karena siswa akan lebih mendengar Apa yang dikatakan oleh orang tuanya Dimana itu akan menyebabkan Kesulitan belajar peserta didik Akan lebih menurun Prestasi-prestasi yang dimiliki Akan lebih meningkat Nilai-nilai akan lebih bagus Sekian dari penjelasan saya Tentang kesulitan belajar Dan bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar Nah, saya tutup dengan Paramesanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton